Saudara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendatangi rumah duka RSPAD Gatot Sumroto Jakarta Pusat untuk melayat dinasah calon Gubernur Maluku Utara Beni Laos yang meninggal dalam kecelakaan speedboot di Pulau Taliabu pada Sabtu lalu. Tito datang melayat ditemani oleh istrinya. Selain mengenal baik almarhum Beni Laos, Tito mengaku ia dan istrinya memiliki hubungan yang baik dengan istri almarhum Sherly Coanda. Terkali kecelakaan yang dialami Beni Laos, Tito sudah meminta pihak kepolisian menginvestigasi kecelakaan ini. Sementara terkait pilkada malut, Tito menegaskan akan terus berlanjut sesuai dengan mekanisme yang ada. Saya dengar kondusif, kondusif ya. Lebih baik saya kira, pilkada tetap lanjut. Saya sudah sampaikan, the show must go on. Pilkada tetap berlanjut. Nanti ada mekanismenya untuk calon-calon yang meninggal atau wafat dengan dunia ya. KPU Maluku Utara memberikan waktu tujuh hari bagi partai politik pengusung untuk menggantikan cagup Maluku Utara Beni Laos yang meninggal. Aturan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah tentang mekanisme insiden meninggal dunia. KPU Provinsi Maluku Utara saat ini menunggu pemberitahuan resmi disertai surat akte kematian dari partai koalisi terkait usulan calon pengganti calon gubernur nomor urut 4 itu. Sebelumnya, cagup Maluku Utara Beni Laos meninggal dalam insiden ledakan speedboat yang ditumpanginya di pelabuhan regional Bobong, Kabupaten Pulau Taliyab. Satu, dua, selanjutnya pasangan calon nomor urut 4. Terima kasih telah menonton!